DPRD Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin dalam rapat paripurna telah menetapkan program legislasi daerah Banjarmasin tahun 2022, yaitu ada sebanyak 27 rancangan peraturan daerah, jelan tengah hari Rabu 23 November 2021, salah satunya Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. DPRD Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin dalam rapat paripurna telah menetapkan program legislasi daerah Banjarmasin tahun 2022, sebanyak 27 rancangan peraturan daerah, jelan tengah hari Rabu 23 November 2021, salah satunya Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Anggota DPRD Banjarmasin, channel hakim Mayatokuni Prima TV merasa bersyukur, dan terang usulan dari praksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren masuk dalam prolekda Banjarmasin tahun 2022. channel hakim mengaku masih belum mengetahui kapan Raperda tersebut akan masuk dalam pembahasan tahap pertama, namun diharapkan Raperda tersebut nantinya akan menjadi paling hukum bagi pesantren yang ada di kota Seribu Sungai ini. Dan Alhamdulillah salah satu perdausulan dari praksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap apa namanya, fasilitas pesantren, dan itu sudah disetujui, dimasukkan ke dalam prolekda tahun 2022. Selanjutnya, ya tentunya ketika nanti masuk ke tahun-tahun 2022, kita lihat nanti proses seperti apa, nanti mungkin di triwulan berapa nantinya Raperda ini bisa untuk dilakukan, apa namanya, diusulkan ke tahap satu, kemudian nanti untuk pembahasan tahap berikutnya nanti kita sesuaikan dengan perjalanan yang kita di TPRD. Ada pun prolekda tahun 2022, usul dan DPRD Banjarmasin sebanyak 14 Raperda, sedangkan usul pemerintah kota Banjarmasin sebanyak 13 Raperda, sehingga totalnya sebanyak 27 Raperda.